Politi Suka Arjawa mengapresiasi pelaksanaan pilkada di 6 kebupatan kota di Bali 9 Desember lalu karena sudah berjalan aman dan lancar. Sampai saat ini tidak terjadi konflik sosial maupun horizontal dan diharapkan kondusif tetap terjaga. Pengamat politik yang sekaligus tekan visi kulut Gusti Bagus Suka Arjawa menilai positif kondisifnya pelaksanaan pilkada serentak di Bali karena tidak terjadi konflik sosial dan horizontal serta protes minimal hingga saat ini. Untuk itu pelaksanaan pilkada ini bisa menjadi percontohan sebagai salah satu solusi pelaksanaan pemilu di daerah lain di Indonesia yang diharapkan 5 tahun berikutnya kembali dilakukan secara serentak. Pelaksanaan di Bali maupun di seluruh Indonesia itu saya kira positif kondisif karena tidak ada konflik sosial horizontal juga tidak ada protes. Minimal sampai saat ini dari sipasan karena itu ini saya mengatakan bahwa menjadi percontohan sebagai salah satu solusi untuk memecahkan bagaimana melaksanakan pemilihan umum di daerah di Indonesia yang luas ini. Nah ini percontohan sehingga ke depan ini menjadi model. Sehingga 5 tahun berikutnya dan seterusnya itu sebaiknya dilakukan pilkada serentak. Ditambahkan pilkada yang berlangsung di Bali telah berjalan aman dan tenang sebagai modal dasar untuk melaksanakan pilkada ke depan. Namun diharapkan ke depan selain aman dan tenang, pilkada di Bali ke depan bisa stabil dan masyarakat lebih cerdas dalam memilih. Karena menurutnya dari sisi pemilihan, di Bali masih berkutat pada pemilih tradisional yang masih mengandalkan emosi dalam memilih. Sehingga pasangan dengan intelektual yang kurang memadai tetap terpilih. Pera Widya dan Winata, Bali TV